Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur atau IKN Nusantara secara resmi telah dibuka untuk umum, masyarakat luas bisa datang dan melihat langsung di IKN Nusantara, Senin, 16 September 2024. Satu di antaranya ada sepasang turis asal Jerman, Vera dan Valentine, berkesempatan mengunjungi IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bagi keduanya ini momen perdana. Vera dan Valentine tertarik mengunjungi IKN karena gaungnya demikian masif diberitakan di media-media Jerman. Terlebih saat ajang Hanover Messe 2024 pada bulan April, saat eks kepala OIKN Bambang Susantono secara gesit mempromosikan IKN di hadapan para calon investor, serta pemerintahan Jerman. Menurut Valentine yang diwawancarai secara eksklusif oleh Kompas. Kom, IKN dirancang dengan sangat baik. Pepohonan tumbuh di mana-mana sehingga menjadikan IKN demikian hijau. Jalur pejalan kaki dirancang khusus dan lebar, sehingga nyaman buat pengunjung untuk berjalan kaki dari satu titik ke titik lainnya. Selain itu, gedung-gedung dibangun dengan perancangan dan arsitektur yang baik, terutama Istana Garuda tempat Presiden Republik Indonesia bekerja. Kendati IKN sangat jauh dari Jakarta dan balik papan, dengan rute perjalanan berkontor naik turun, tetapi ketika ibu kota baru negara ini terbangun, Valentine berjanji akan datang kembali dalam beberapa tahun mendatang. Hal Senada dikatakan Vera yang baru kali pertama berkunjung ke Kalimantan secara umum, dan IKN secara khusus. Setelah hampir dua bulan berkeliling Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur adalah destinasi yang paling dia sukai. Vera mengatakan, dia betah dan kerasan tinggal di Kalimantan Timur karena masih terdapat banyak pepohonan, udara lebih segar, dan tidak terlalu banyak orang. Vera dan Valentine merupakan mahasiswa yang belajar studi tata kota di salah satu universitas di Stuttgart. Setelah IKN, mereka berdua akan menghabiskan pekan terakhir di Indonesia dengan mengunjungi Borneo Orangutan Survival Foundation, BOSF, untuk kemudian ke Jakarta, dan melanjutkan perjalanan kembali ke kampung halaman di Jerman. Ada pun kunjungan publik ke IKN terbatas pada dua destinasi, yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara, dengan jam operasional mulai pukul 9 hingga 17 Witao IKN dan Kementerian PUPR serta pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan panduan kunjungan yang komprehensif. Panduan ini dirancang untuk memastikan pengalaman kunjungan yang nyaman, aman, dan memuaskan bagi seluruh pihak.